Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Saudara untuk mempertahankan gelar juaranya, petinju dunia asal Kalimantan Barat Daud Jordan akan kembali naik ring berhadapan dengan petinju Argentina Hernan Leandro Carrizo. Daud optimistis memenangkan pertandingan tersebut. Bertajuk laga di Katolistiwa, Daud Jordan akan kembali naik ring untuk mempertahankan gelarnya sebagai juara tinju dunia IBA World Super Lightweight Championship melawan petinju asal Argentina Hernan Leandro Carrizo di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada Sabtu malam 7 September. Untuk menghadapi pertandingan ini, Daud mengaku sudah melakukan persiapan sekitar 3 bulan. Meski terpilih sebagai anggota DPDRI, Daud mengaku tetap fokus latihan untuk menghadapi petinju kelima yang dihadapinya asal Argentina. Saya merasa bahwa indikator bahwa saya siap dengan kondisi fisik saya tidak hilang, lalu fokus saya tidak hilang, maka saya kira ini beberapa faktor jaminan bahwa saya siap untuk memenangkan pertarungan, dan tentunya kegiatan-kegiatan lain tidak mempengaruhi apapun terhadap profesi saya. Menjelang pertandingan, sudah ratusan tiket terjual. Pertandingan ini diharapkan bisa menjadi hiburan dan tontonan menarik bagi masyarakat. Menurut saya bahwa seorang putra daerah Kalbar yang sudah menjadi tiga kali juara dunia, bertanding kembali memperebutkan gelar juara dunia keempat kalinya di Pontianak di Kalimantan Barat. Ya, dia tadi seperti dibilang bahwa dulu Elias Pikal terakhir ketika kejuaraan dunia. Jadi, 37 tahun yang lalu. Jadi, sangat lama. Jadi, memang ini momennya. Masyarakat datang, dukung langsung Daud Jordan di Gorayani, Pontianak, 7 September 2024. Kalau dari saya, selaku kopromotor Kak Daud, ya. Kalau jujur, saya manggil Kak Daud, karena emang dari dulu dekat. Itu sangat senang banget sama antusias semuanya. Apalagi juga, seperti yang Mas bilang, Kak Daud kan emang lahir dari Sukadana, tinggalnya dari Kayong Utara. Terus, bikin pertandingan comeback di tahun 2024 yang dia udah 2 tahun kayaknya udah gak tanding. Tandingnya pas banget di kampung kelahirannya. Itu aku sangat senang banget. Kemarin-kemarin, selama persiapan yang telah dilakuin juga dari promotor utama, itu MPRO Internasional, Bung Tira. Itu, aku lihat sangat bagus banget ya. Soalnya, seperti yang dilihat tadi di Praskon juga, acara ini bukan cuma acara dari promotor tinju, tapi juga dibantu oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Barat sendiri. Selain Daud Jordan melawan Karizo, juga akan ada pertandingan lainnya antara petinju Indonesia, Ogen Saknosiwi, melawan petinju India, Sivam Dharma. Serta pertandingan antara petinju Indonesia, Andika Golden Boy, melawan Wan Chai Nuang Hansa dari Thailand. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.